Bakti Pendekar Binal Jilid II Sio Hai Ji tertawa, jawabnya, bukan saja aku tahu kapal ini memuat obat-obatan, bahkan ku tahu obat-obat ini adalah jinsom, kubibwe, loka, ngekacu, sekaligus ia menyebut serentetan nama obat-obatan dan ternyata cocok dengan isi muatan kapal ini, sedikit pun tidak keliru Sudah tentu orang lain tidak tahu bahwa Sio Hai Ji ini dibesarkan di tengah onggokan obat-obatan, jangankan cuma beberapa macam obat-obatan yang jamak ini, sekalipun seluruh obat-obatan di dunia ini dicampur aduk menjadi satu juga dapat diendus olehnya Melihat sekarang dia dapat menyebut nama semua obat itu, keruan semua orang sama melongo heran Sorot Mecheli Beng siang tampak berbinar gembira, dia mengisap tembakaunya dalam-dalam, ber, mendadak ia semingurkan asapnya ke muka Sio Hai Ji, lalu berkata dengan kalem, tak tersangka kau bocah ini ternyata ahli dalam hal obat-obatan Air mati Sio Hai Ji hampir saja merembes karena pedas oleh asap tembakau itu, ia kucek-kucek matanya dan berkata dengan tertawa, aku ini bukan saja ahli dalam hal obat-obatan, bahkan ku berani menyatakan jarang ada ahli yang lebih ahli daripadaku Jika kau ini benar-benar li beng siang, seharusnya kau mengundang aku ke perusahaan obatmu dengan segala kehormatan Li beng siang mengisap pula tembakaunya, sekali ini asapnya tidak disemburkan lagi ke muka Sio Hai Ji, melainkan cuma diembuskan dengan perlahan Habis asap tembakau terambus barulah mendadak ia bangkit dan melangkah ke dalam sambil berkata kepada anak buahnya, berikan dia tukar pakaian dan antar dia ke Ging Ihtong Ging Ihtong adalah nama rumah obat paling besar di kota Anhing, bahkan terbesar di wilayah provinsi Anhui Oleh li beng siang, putri kesayangan Toan Hapui itu, Sio Hai Ji ditempatkan di rumah obat atau apotek menurut istilah sekarang dan dijadikan kepala gudang merangkap sebagai apoteker Pekerjaan Sio Hai Ji cukup lengang, dia tidak perlu kebagian depan, makanya tidak perlu khawatir dikenali orang Setiap hari dia hanya menimbang obat-obatan yang diperlukan menurut resep dan mencocokkan sisa persediaan, selebihnya dia boleh dikatakan menganggur Baru sekarang ia tahu bahwa Toan Hapui itu adalah hartawan paling kaya di sekitar lembah Tiangkang Semua perusahaan yang paling banyak mengeduk keuntungan di daerah ini hampir seluruhnya dimonopoli olehnya Dan li beng siang itu adalah putrinya yang tunggal, konon dia mempunyai dua orang kakak, tapi sudah mati sejak kecil Makanya orang menyebutnya Sam Koh Nimo atau si Nona ketiga Sam Koh Nimo itu sering datang ke Ging Ihtong, tapi dia tidak menggubris Sio Hai Ji Maka Sio Hai Ji juga tidak menggubris dia, meski Sio Hai Ji atau si Nona gede itu tampaknya galak Tapi sesungguhnya hatinya tidak jelek Anehnya semakin Sio Hai Ji tidak menggubris dia, kedatangan si Nona gede ke rumah obatnya juga tambah sering Terkadang satu hari datang dua tiga kali, tapi sekejap saja dia tetap tidak memandang Sio Hai Ji Dan dengan sendirinya Sio Hai Ji juga tidak ambil pusing, hanya diam-diam ia merasa gelis saja Suatu hari Sio Hai Ji sedang berbaring di kursi malasnya berjemur sinar matahari Sinar matahari di permulaan musim dingin terasa sangat nyaman sehingga saking nikmatnya Sio Hai Ji hampir terpulas Tiba-tiba Sam Koh Nio mau itu mendekati dia, dengan pipa changklongnya dia ketok sandaran kursi dan berkata Hai, bangun Dengan kemalas-malasan Sio Hai Ji membuka matanya dan menjawab, kau bicara dengan siapa? Di sini selain kau masakah ada orang lain ucap Sam Koh Nio? Tapi namaku bukanlah Hei, kata Sio Hai Ji dengan tertawa Sam Koh Nio jadi mendelik, tapi ia lantas tergelak-gelak, katanya Eh, ingin ku tanya kau tentang pengiriman uang ayahku ke Kuhan GWA Seperti pernah kau katakan itu, dari mana kau mendapat tahu? Memangnya ada apa dengan pengiriman uang itu? Tanya Sio Hai Ji Telah dirampok orang di tengah jalan, tutur Sam Koh Nio dengan dingin Seketika mati Sio Hai Ji terbelalak, cepat ia bangun duduk dan berkata Telah dirampok orang? Memangnya pengiriman itu tidak dikawal oleh siang sepiau kiok? Justru siang sepiau kiok yang mengawalnya, jawab Sam Koh Nio Tanpa terasa siau hai ji merabahi dunia sambil bergumam, aneh Jika dikawal oleh siang sepiau kiok, mengapa kena dirampok orang pula? Memangnya barang kawalan siang sepiau kiok tidak mungkin dirampok orang jengek Sam Koh Nio Hektometer, kulihat kedua orang sili itu pada hakikatnya adalah kantong nasi belaka Hanya pandai gegares tapi tak bisa bekerja Meski orang sili itu kantong nasi, ujar Sio Hai Ji Masih ada orang lain bukanlah kantong nasi Siapa? Tanya Sam Koh Nio Di dalam persoalan ini tentu banyak seluk beluknya Cuma kau sendiri yang tidak tahu Malahan aku, ai, aku sendiri pun tidak tahu Kan omong kosong ocehanmu ini, omel Sam Koh Nio dengan mendelik Setelah berpikir sejenak, kemudian Sio Hai Ji bertanya Orang macam apakah yang merampok itu, apakah kau tahu? Kiriman itu tiba-tiba hilang di tengah malam, pintu tak terbuka, jendela tak terpentang, penjaga juga tidak melihat apa-apa, bahkan suara kentut pun tidak terdengar dan tahu-tahu barang kiriman itu lantas terbang hilang seperti bersayap Ini benar-benar peristiwa aneh, ujar Sio Hai Ji Kukira kawanan perampok itu bisa ilmu sihir atau metu, telinga orang-orang siang sepiau kiok yang mengawal itu memang cacat Jika begitu, mereka sendiri yang akan rugi, ucap Sam Koh Nio Memangnya mereka harus mengganti Tentu, biarpun menggadaikan celana juga harus ganti, jengeksi nona gede Sio Hai Ji merabah-rabah hidungnya pula dan bergumam Sungguh aneh, tadinya kukira pihak siang sepiau kiok yang maling teriak maling Tapi kalau mereka harus ganti rugi, lalu apa sebabnya bisa terjadi begini? Sebabnya mereka adalah kantong nasi semua, makanya barang kawalan mereka kena dirampok begitu saja Teori ini kan sangat sederhana? Tampaknya memang sangat sederhana, tapi bisa jadi di balik layar urusannya teramat ruwet Apa artinya? Tanya Sam Koh Nio Aku pun tidak tahu apa artinya, ujar Sio Hai Ji dengan tertawa Sam Koh Nio terbelalak memandangi anak muda itu, memandangi senyumannya, sampai sekian lama, tiba-tiba ia berteriak Sesungguhnya kau ini orang pintar atau orang bodoh? Sio Hai Ji menghela napas panjang, ia membalik tubuh dan membenamkan kepalanya ke bawah siku Ucapnya dengan tak acuh, jika aku ini orang bodoh, tentu kehidupanku akan terlalui dengan gembira Esoknya, cuaca cukup cerah, sang surya tetap bersinar menghangat Kembali Sio Hai Ji berbaring di kursinya dan berjemur sinar matahari Sekujur badannya terasa kendur seluruhnya seakan-akan tak bertulang Ia berbaring dengan tenang-tenang seperti tidak pernah memikirkan sesuatu Padahal sesungguhnya benaknya sedang bekerja keras dan tidak sedikit yang dipikirkannya Walaupun banyak persoalan yang dipikirkannya, tapi jika diringkas dan diperas kesimpulannya hanya dua kalimat saja Yakni mengapa barang kiriman itu kena dirampok? Siapa yang merampoknya? Pertanyaan itulah yang belum dapat dipecahkannya Dalam pada itu, Sam Koh Nio yang dibikin pergi dengan mendongkol itu ternyata datang pula Sambil memicinkan sebelah mati Sio Hai Ji memandang nona itu, terlihat sikapnya sangat gembira Dengan tergesa-gesa ia mendekati Sio Hai Ji dan berseru Hi, kau salah Sebenarnya Sio Hai Ji malas untuk mengubrisnya Tapi demi mendengar seruan itu, mau tak mau ia lantas membuka matu dan bertanya Dalam hal apa aku salah? Persoalan itu ternyata semakin sederhana, sedikit pun tidak kuat Kata Sam Koh Nio Oh singkat saja suara Sio Hai Ji Metusi nona tampak bersinar, katanya pula Baru saja ku terima berita Katanya barang kiriman itu sudah dapat dirampas kembali Dirampas kembali oleh siapa? Tanya Sio Hai Ji dengan terbelalak Usia orang itu kira-kira sebaya denganmu Tapi kepandainya jauh lebih hebat daripadamu Tutur Sam Koh Nio Apabila kau tidak malas begini, bisa jadi kau akan mencapai sepertiganya Serentak Sio Hai Ji melompat bangun, katanya Yang kau maksudkan apakah Kang Giok Long? Sam Koh Nio melengak, dari mana kau tahu tanyanya heran Kutau, tentu saja kutau, segala apapun kutau Hahaha mendadak Sio Hai Ji bergelap tertawa Melihat anak muda itu ia tertawa, ia berteriak, ia berjingkrak Sam Koh Nio jadi terkesima malah Akhirnya ia tidak tahan dan berkata Apakah kau ini orang gila? Jika benar aku gila, tentu ada sementara orang akan hidup lebih gembira Sahut Sio Hai Ji dengan tertawa Sekonyong-konyong ia melompat dan mencium pipi Sam Koh Nio Maklumlah dia jauh lebih pendek daripada si Nona Habis itu ia lantas berseru pula Cuma sayang aku bukan orang gila, makanya hari apas mereka kini pun sudah dekat Sambil berkeplok dan tertawa gembira, Sio Hai Ji terus membalik tubuh dan lari ke dalam gudang obat Sam Koh Nio merabat pipinya yang baru dingok oleh Sio Hai Ji Ia pandang anak muda itu dengan metel, terbelalak seperti orang melihat sesuatu makhluk aneh Sampai lama sekali, mendadak ia menggigit bibir dan tersenyum penuh arti Ia bergumam sendiri, si gila cilik, kau benar-benar si gila cilik Sio Hai Ji sudah berada di kamarnya, di dalam kamar telah dinyalakan pelita minyak Karena cuma memakai satu sumbu, maka cahaya pelita itu tidak cukup terang Dengan terkesima Sio Hai Ji memandangi sumbu api pelita, ia tersenyum dan bergumam Ken Giok Long, kau ternyata sangat cerdik, kau pura-pura membuat uang kiriman itu dirampok Habis itu kau sendiri berlagak seperti berhasil merampasnya kembali Perkara kejahatan yang penuh rahasia itu ternyata dapat kau pecahkan dengan mudah saja Maka siapakah orang Kangowi yang takkan kagum padamu Siapa pula yang tahu bahwa semua ini tidak lebih adalah permainan sandiwara dirimu sendiri Ia menghela nafas gegetun, lalu menyambung pula, tapi masih ada diriku Ken Giok Long, semoga jangan kau lupakan bahwa di dunia ini masih ada diriku Biarpun isi perutmu penuh akalmu seliat, tapi tiada suatu pun akalmu yang licin itu mampu mengelabdomi aku Malam sudah larut, suasana hening, hanya angin mendesir memecah kesunyian Tiba-tiba terdengar seorang berseru dengan suara tertahan, hi, si gila cilik, lekas keluar Cepat si Yohaiji membuka daun jendela, dilihatnya Toan Samkoh Nioh berdiri di luar dengan memakai mantel merah Ia mengernyip dahi, katanya, si gila perempuan, tengah malam buta untuk apa kau bikin ribut? Jika kau ingin dicium lagi, sedikitnya kau harus tunggu sampai besok pagi Muka Samkoh Nioh ternyata menjadi merah juga, namun tidak marah Ia hanya menggigit bibir, lalu berkata, ada, ada urusan penting harus ku beritahukan padamu Urusan penting apa tanya si Yohaiji? Persoalan itu ternyata tidak begitu sederhana, ucap Samkoh Nioh dengan gegetun Metu si Yohaiji terlihat, ia menegas, kau mendapatkan berita lain pula? Ya, baru saja ku terima kabar lagi bahwa, bahwa barang kiriman itu kembali dirampok orang pula Tanpa memakai sepatu si Yohaiji lantas melompat keluar Sekali ini dia benar-benar terkejut Apakah betul kabar yang kau terima ini tanyanya? Tentu saja betul, sedikit pun tidak bohong, jawab Samkoh Nioh Si Yohaiji gosok-gosok tangannya dan bergumam, barang kiriman kembali dirampok orang, betapapun hal ini tidak mungkin terjadi Aku benar-benar tidak dapat mengerti Eh, haha, kau tahu siapa yang merampoknya? Samkoh Nioh menghela nafas, jawabnya, belum diketahui Memangnya barang kiriman itu hilang mendadak di tengah malam pula? Apakah para jago pengawal dari siang sepiau kio itu kembali suara kentut pun tidak mendengar dan tahu-tahu barang yang mereka jaga sudah lenyap? Apakah mungkin mereka sedang main sandiwara pula? Tapi bukankah kera demikian ini terlalu bodoh? Orang pintar seperti mereka itu mana bisa melakukan perbuatan sebodoh ini? Tapi sekali ini keadaannya sama sekali berbeda dengan kejadian pertama, ucap Samkoh Nioh Beda bagaimana? Apakah hilangnya uang kiriman ini mereka tidak perlu memberi ganti rugi lagi? Ya, betul, mereka memang tidak perlu memberi ganti rugi lagi Sebab apa teriak Siow Hai Ji sambil melonjak? Sorot metu Samkoh Nioh menjadi sayu, katanya, sebab segenap jago pengawal siang sepiau kio Dari petugas yang rendah sampai pejabat pimpinan, seluruhnya 98 orang kini telah mati semua Hanya tersisa seorang saja, yaitu tukang kuda yang biasa memberi makan pada kuda Siow Hai Ji mendekat kepalanya dan termenung sampai sekian lamanya Tiba-tiba ia berseru, dan bagaimana dengan Kang Giyok Long itu? Kang Giyok Long bukan orang perusahaan pengawalan siang sepiau kio Tapi semula kandaya yang merampas kembali barang kiriman itu, dia, dia tidak Setelah berhasil merampas kembali barang kiriman itu, dia lantas undurkan diri dengan berjasa Bukankah kera demikian sesuai tingkah laku seorang ksatria sejati, seorang pahlawan tulen? Siow Hai Ji terkekeh-kekeh, jengeknya, hektomekar, hebat amat ksatria sejati, pahlawan tulen Bisa jadi sebelumnya dia sudah tahu barang kiriman bakal dirampok lagi, makanya dia lantas mengeluyur pergi Maksudmu, perampokan kedua kalinya itu dilakukan oleh bandit yang sama pada perampokan pertama kalinya? Siow Hai Ji berkedip-kedip, jawabnya, masa tidak mungkin begitu? Tidak mungkin, kata Sam Koh Niu Sebab apa? Tanya Siow Hai Ji Orang yang merampok pada pertama kali itu sudah terbunuh semua oleh Kang Giok Long Waktu dia pulang dengan membawa harta kiriman itu diantar bersama dengan kepala bandit itu Akal bagus Sungguh akal yang keji Siow Hai Ji berkepelok tangan Sam Koh Niu menatapnya tajam-tajam Lalu berkata pula dengan perlahan, apalagi perampokan kedua kalinya hanya dilakukan oleh seorang saja 98 jiwa jago pengawal siang sepiau kiok terbinasa seluruhnya di tangan seorang ini Hanya satu orang Siow Hai Ji menegas Hanya satu orang dalam semalam saja sekaligus menghabiskan 98 jiwa Siapakah gerangan begitu kejam di dunia Kang Wini yang memiliki pula akal selihai itu? Konon orang itu adalah seorang kakek berwok yang jenggot alisnya sudah beruban Siapa yang melihatnya? Tanya Siow Hai Ji Dengan sendiri si tukang kuda yang lolos dari lubang jarum itu Jika begitu dia Begitu dia mendengar jeritan pertama segera dia sembunyi di balik onggokan kerumput makanan kuda Selah Sam Koh Niu Didengarnya suara jeritan susul menyusul terjadi di dalam rumah dan berlangsung dalam waktu singkat Cepat amat gerakan goloknya seru Siow Hai Ji Ya, meski pembunuhan itu berlangsung tidak lama Habis itu dia lantas melihat seorang kakek berwok tinggi besar keluar dari rumah dengan membawa golok sambil terbahak-bahak puas Kakek itu memakai baju warna muda, akan tetapi kini telah berubah menjadi merah berlepotan darah Hektometer, teliti amat kerum melihat tukang kuda itu, jengek Siow Hai Ji Hanya dua tiga kejap saja dia memandang, lalu tidak berani melihatnya Dia terus sembunyi di situ hingga pagi baru merangkak keluar Antropa kayanya juga sudah basah kuyuk oleh keringat dinginnya Siow Hai Ji merabah dahi dan berkata pula dengan acuh Ceritamu ini seperti ki dalang yang sedang mendungeng Setiap kejadian yang kecil-kecilan juga diuraikan dengan jelas dan menarik Seorang yang baru lolos dari renggutan maut masih sanggup melukiskan apa yang dilihatnya dengan begitu jelas Tukang kuda itu sungguh hebat dan cermat Ya, waktu ku dengar itu aku pun merasakan dia teramat cermat Ujar Sam Kohnio dengan tertawa cerah Bilakah kau mendengar berita itu? Kira-kira setengah jam yang lalu Bila mana terjadi perampokan kedua itu? Kemarin malam Masa beritanya bisa datang secepat itu Berita merpati pos, tutur Sam Kohnio Di Anhing sini pusatnya, beberapa ribuli sekitar sini Di tujuh sembilan kota besar kecil tersebar jaringan merpati pos keluarga kami Dan begitu kau menerima berita itu Segera kau memburu kemari untuk memberitahukan padaku? Sam Kohnio mengiakan Mendadak Siow Hai Ji berteriak Lalu apa sangkut pautku dengan urusan ini? Mengapa kau terburu-buru memberitahukan padaku? Apakah kau terlalu iseng, di rumah tidak ada pekerjaan? Melengak juga si nona gede Ia tergagap, ini, aku Memangnya kau sangka aku ada hubungannya dengan kaum perampok itu Seru Siow Hai Ji dengan melotot Tidak jawab Sam Kohnio sambil membanting kaki Bukan begitu maksudku Habis apa maksudmu tanya Siow Hai Ji Wajah Sam Kohnio menjadi merah dan ternyata tidak marah Bahkan dah menunduk Lalu berkata dengan suara lirih Soalnya, kau adalah sahabatku Jika seseorang menemukan kejadian aneh Tentu akan diberitahukan kepada sahabat sendiri Sahabat teriak Siow Hai Ji Aku tidak lebih cuma seorang pegawai mu Mengapa kau menganggap aku sebagai sahabatmu? Muka Sam Kohnio bertambah merah dan kepalanya semakin menunduk Jawabnya, N, entah, aku pun tidak tahu Terbelalak Siow Hai Ji memandangi si nona hingga setian lama Mendadak ia bergelap tertawa Ap, apa yang kau tertawakan tanya Sam Kohnio sambil menggigit bibir Sejak ku kenal kau sampai sekarang Baru detik ini bentukmu menyerupai seorang perempuan Dan kata Siow Hai Ji dengan tertawa Sambil tertunduk Sam Kohnio termangu-mangu di situ Tiba-tiba ia menangis keras-keras Sekujur badannya serasa lemas lungai Dia terus mendengkap lemari dan menangis dengan sangat sedih Siow Hai Ji mengerut kening Tanyanya, apa yang kau tangiskan? Sejak kecil hingga kini selamanya tak pernah ada yang memandang diriku sebagai perempuan Sampai-sampai ayahku sendiri juga menganggap diriku sebagai anak lelaki Tutur Sam Kohnio dengan menangis Sedangkan aku, sudah jelas dan terang aku ini perempuan Siow Hai Ji melenggong sejenak Katanya kemudian sambil mengangguk Ya, seorang perempuan kalau senantiasa dipandang orang sebagai anak lelaki Rasanya memang benar-benar sangat tersiksa Sekonyong-konyong Sam Kohnio menjatuhkan dirinya di atas tubuh Siow Hai Ji sambil menangis Katanya, hanya engkau, hanya engkau yang memandang diriku sebagai perempuan Betul tidak? Sungguh lucu kelihatannya Seorang perempuan yang jauh lebih tinggi besar menangis seperti anak kecil menggemblok di atas tubuhnya Tentu saja Siow Hai Ji serba susah Ya, ya, kau memang seorang perempuan Dengan sendirinya kupandangkah sebagai perempuan Ucap anak muda ini Makanya aku, aku menganggapmu sebagai Sebagai sahabatku, kata Sam Kohnio Karena itu pula aku memberitahukan semua isi hatiku padamu Sebab selain kau di dunia ini tiada orang yang memahami diriku Mereka mengira aku ini galak dan kepala batu Padahal, padahal aku pun anak perempuan Sama seperti anak perempuan lain-lainnya Betul, mereka memang betul sangat sulit memahami dirimu Ujar Siow Hai Ji menghela nafas Tangis Sam Kohnio mulai berhenti Ia bersandar pada pundak Siow Hai Ji dan berkata Sebenarnya juga tidak soal bagiku Hanya kesepian Kesepian yang mencekam itu terkadang sangat menyiksa diriku Dan rasanya akan gila Namun tiada seorang pun dapat menjadi tempat tumpahan isi hatiku Ya, kau sesungguhnya seorang anak perempuan yang harus dikasihani Kata Siow Hai Ji Genggetun Baru sekarang ku dengar ucapan demikian Saya umpama segera mati juga aku rela Keluh Sam Kohnio Tapi sedikit pun aku tidak bersimpati padamu Kata Siow Hai Ji Sam Kohnio terhuyung-huyung sambil melotot Katanya dengan gemetar Kau, kau Kau mengharapkan simpati orang lain padamu Minta dikasihani, begitukah? Seperti mau bicara si nona Tapi sukar diucapkan Kau harapkan orang lain memandangmu sebagai anak perempuan Betul kan? Aku memang anak perempuan Dengan sendirinya ku harap orang lain menganggap diriku sebagai anak perempuan Jika kau ingin orang lain menganggapmu anak perempuan Betul-betul, maka kau harus bertingkah sebagai anak perempuan Tapi setiap hari kau memakai baju anak lelaki Mengisap tembak kau, sebelah kaki bertumpu di atas meja Kau lebih mirip kusir pedati Kau demikian mana bisa orang lain memandangmu sebagai perempuan Samkoh Nio menerjang maju dan bermaksud memukul Tapi tangan terangka dan tidak dihantamkan Ia terkesima, sejenak kemudian ia menunduk lagi Anak baik, pulanglah sana dan camutkan apa yang ku katakan Kata Sio Hai Ji Mengenai barang kiriman itu saat ini aku tidak tahu apa-apa Tapi tidak sampai setengah bulan Pasti akan ku beritahukan duduk perkara yang sebenarnya Sambil bicara ia terus melompat Masuk ke kamar lagi dan menutup daun jendela Ia mencoba mengintip dari sela-sela jendela Dilihatnya si Nona masih termanggu-manggu di situ Setelah termenung sekian lamanya Akhirnya melangkah pergi juga Sio Hai Ji menggeleng kepala Sambil tersenyum getiria bergumam Perempuan, mengapa perempuan selalu bawel begini? Biarpun bangun tubuhnya seperti lelaki Tapi perempuan tetap perempuan Malam ini Sio Hai Ji dapat tidur dengan nyenyak Dia tidak memikirkan lagi peristiwa perampokan barang kiriman Toan Hapui Yang mencurigakan itu Sebab terhadap kejadian ini Dia sudah dapat menarik kesimpulan yang meyakinkan Soalnya hanya belum dibuktikannya saja Tengah ia tidur dengan lelapnya Sekonyong-konyong beberapa orang menerobos ke dalam kamarnya Terus menyeretnya bangun Ada yang memakaikan baju Ada pula yang mengenakan sepatu baginya Beberapa orang ini termasuk kuasa pertama dan kedua rumah obat ini Metu Sio Hai Ji masih sepat Dia kucek-kucek matanya yang masih belekan dan bertanya Belum tiba hari gajian Untuk apa kalian menculik diriku? Sembari merapikan kancing baju Sio Hai Ji Si kuasa kedua berkata dengan tertawa Sungguh berita baik bagimu Hari ini Tuan Besar kita ternyata ingin bertemu denganmu Si kuasa utama lantas menyambung Si won besar hampir tidak pernah menemui pegawainya Tapi hari ini begitu sampai di anhing Segera dia ingin bertemu denganmu Rupanya kau sedang mujur dan akan dapat rezeki nomplok Dan begitulah Beramai-ramai Sio Hai Ji lantas diusung ke atas kereta Tidak lama kemudian sampailah di depan sebuah rumah gedung yang sangat besar dan megah Beramai-ramai Sio Hai Ji lantas digiring ke dalam Rumah ini terdiri dari berlapis-lapis Sio Hai Ji disongsong oleh seorang kacung dan dibawa masuk ke belakang Cukup lama barulah sampai di taman belakang Disitulah ada sebuah pavilion idah Kacung itu membisiki Sio Hai Ji Si won besar berada di dalam situ Beliau ingin kau masuk sendiri saja Sio Hai Ji ragu-ragu Ia merandek sejenak di luar pintu Akhirnya ia menyingkap kerai dan melangkah ke dalam Pandangan pertama segera dilihatnya Sam Koh Nio sudah berada di situ Dan danan Sam Koh Nio hari ini sungguh jauh berbeda dari hari biasa Pakainya tidak lagi celana singsat dan baju ringkas Tapi memakai gaun berwiru ditambah baju sutra biru berkembang putih Rambutnya juga sudah digelung Mukanya diberdaki dengan pupur tipis Gelung rambutnya dihiasi tusuk kundai dengan mainan burung hang bermata mutiara Anting-anting juga tidak ketinggalan gemandul di daun telinganya Nona itu duduk tertunduk di situ dengan malu-malu kucing Sekilas pandang Siow Hai Ji hampir tidak mengenali dia sebagai Libeng Siang Sam Koh Nio Sebaliknya sudah jelas melihat Siow Hai Ji masuk ke situ Namun Nona Gede itu tetap tidak angkat kepalanya Dia hanya melirik sekejap saja sambil menggigit bibir perlahan dan kepalanya tertunduk semakin rendah Hampir saja Siow Hai Ji tertawa geli saking tak tahan Kalau saja dia tidak melihat di situ masih ada seorang lagi Orang itu sangat aneh sedang merangkak-rangkak di lantai Lantai dilapisi permadani persia yang tebal Seorang gemuk dengan jubah yang longgar tampak merangkak di lantai Sehingga kalau dipandang sepintas lalu orang akan mengira ada sebuah bola raksasa Di depan si gemuk itu ada sebuah kotak jamrut Kotak yang diukir dari sepotong batu jamrut besar Nilainya sukar diperkirakan Tapi kotak semahal itu isinya ternyata dua ekor jangkrik Kiranya si gemuk lagi asik mengadu jangkrik Siow Hai Ji lantas berjongkok juga di situ Setelah memandang sekian lama Dengan tertawa ia menimbrung Si setan hitam mungkin agojo Si gemuk menoleh dan tertawa sehingga matanya menyipit hampir tidak kelihatan Katanya, kau pun paham jangkrik Selain melahirkan anak, segala urusan aku paham Sahut siow Hai Ji Si gemuk terbahak-bahak, katanya Bagus, bagus sekali Eh, Asem, apakah dia ini orang yang kau katakan? Tidak perlu dijelaskan lagi bahwa si gemuk ini dengan sendirinya adalah si hartawan termasar Toan Hapui Sam Koh Nio tampak menunduk malu-malu dan mengiakan dengan suara perlahan Toan Hapui tergelak-gelak lagi Ucapnya, bagus, bagus sekali Pandanganmu memang tidak keliru Urusan apa ini siow Hai Ji garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal Kau jangan tanya, segala urusan serahkan saja padaku Oh, tarik bangun aku dulu Yang kuat, ah, beginilah baru anak baik Dengan susah payah Dengan bantuan siow Hai Ji barulah Toan Hapui dapat berdiri Tampaknya dia lebih payah daripada orang yang habis berlari sepuluh li jauhnya Napasnya terengah-engah dan mulut megap-megap Bagus, bagus sekali Dengan tertawa ia berkata pula pada siow Hai Ji Apa kau gemar makan ang siobak? Hah, biarpun Hai Sik, Yanoh, Pauwi atau Hem Cio segala Semuanya omong kosong Yang paling lezat hanya ang siobak Siow Hai Ji merasa bingung Tanyanya, sungguh aku tidak tahu ini Tapi cepat Toan Hapui memotongnya Kau tidak perlu tahu Segala apa tidak perlu tahu Serahkan saja padaku Tanggung beres Makanlah di sini Kokiku paling mahir mengolah ang siobak Boleh dikatakan nomor satu di dunia Maka tanpa bisa menolak dan tidak paham seluk-beluknya Siow Hai Ji lantas makan semangkuk besar ang siobak Yang memang cukup lezat Berada di sini mulut siow Hai Ji seakan-akan tiada gunanya lagi Selain makan ang siobak belaka Sebab pada hakikatnya Toan Hapui tidak memberi kesempatan bicara padanya Petangnya ia sudah berada kembali di rumah obat Dan tetap tidak tahu untuk apa Toan Hapui memanggilnya ke rumah tadi Yang jelas sekarang segenap pegawai Ging Ihtong telah berubah sikap padanya Dengan sendirinya berubah lebih ramah dan lebih hormat Sehabis mandi, baru saja siow Hai Ji berbaring di kursi malas Mendadak terdengar ribut-ribut di depan Seorang dengan suara yang kasar sedang berteriak Kui Chi, bakui, lengka, himta Serem tetan nama obat itu ternyata obat pilihan yang mahal Lalu terdengar seng kuasa kedua sedang bertanya dengan perlahan Siwon menghendaki berapa banyak obat-obat itu Berapa banyak persediaan di toko obat ini Semuanya kami ambil, semuanya, setitik pun tidak boleh tersisa Periak orang tadi Seorang lagi lantas menambahkan, Ging Ihtong kalian ini tentu masih ada gudang obat Coba kami dibawa melihat ke sana Suara orang ini lebih nyaring dan cepat Agaknya sudah tidak sabar lagi Tergerak hati siow Hai Ji, baru saja ia berdiri Segera dilihatnya seng kuasa kedua itu diseret masuk oleh dua orang lelaki kekar berjubah selam Seng kuasa tidak mampu berkutik seperti anak ayam di cengkerah melang Di bawah cahaya pelita kelihatan kedua lelaki itu berwajah bengis Menghadapi orang begini apa yang dapat diperbuat oleh kuasa rumah obat itu Siow Hai Ji hanya berdiri menonton saja di samping Pegawai lain lantas membungkus seluruh obat-obatan yang diminta kedua lelaki itu Semuanya diikat menjadi empat bungkus besar Diam-diam siow Hai Ji menyiapkan sebutir batu kecil Begitu bungkusan obat itu diangkat ke atas kereta mereka Perlahannya menyelentik batu itu dan mengenai ujung bungkusan obat Karena cahaya pelita hanya remang-remang, gerak tangannya cepat lagi Dengan sendirinya tiada seorang pun yang tahu akan perbuatannya itu Habis itu siow Hai Ji merebahkan diri pula di kursi malasnya Sambil memandangi bintang yang bertaburan di langit ia bergumam Tampaknya bakal ada tontonan sandiwara yang menarik lagi Malam semakin sunyi, semua orang di rumah obat itu sudah tidur Tapi siow Hai Ji masih duduk di bawah cahaya berkelipnya bintang Di tengah malam nan terang dan sunyi itu dia justru lagi mengharapkan terjadinya sesuatu yang mengejutkan Akan tetapi suasana tetap ening, tenang dan damai Di tengah desi rangin yang lembut terkadang diselingi suara jangkrik Lebih dari itu tiada nampak tanda akan terjadinya sesuatu Siow Hai Ji memejamkan mata, tampaknya dia sudah ngantuk dan akan pulas Pada saat itulah di tengah malam sunyi tiba-tiba berkumandang suara derap kaki kuda yang dilarikan dengan cepat Seketika mata siow Hai Ji terliak, ia coba pasang telinga sambil bergumam Satu, dua, tiga, mengapa cuma tiga ekor kuda?